Pembulu tangkis Tunggal Putri Bilkis Prasista membuat kejutan dalam partai pertama penyisian grup APLA Ubar 2022 dengan mengalahkan peringkat satu dunia dari Jepang, Akane Yamaguchi. Bilkis Prasista peringkat 333 dunia dan baru berusia 19 tahun berhasil mengalahkan Akane Yamaguchi yang peringkat satu dunia. Bilkis merupakan anak dari pasangan legenda bulu tangkis Joko Supriyanto dan Zilin Resiana. Saat Bilkis Prasista melakoni laga melawan Akane Yamaguchi, dia tampak bermain dengan tenang sejak game pertama dimulai. Meski Akane Yamaguchi bermain dengan kekuatan penuh sebagai unggulan pertama Jepang, namun dia tetap bersabar meladeni perlawanan untuk mencuri poin demi poin. Bahkan, ketika perolehan poin dalam kondisi tertekan di game kedua, Bilkis Prasista justru mampu membalikannya hingga sukses terakhiri kantai perdana laga terakhir Grup A Ubar Cup 2022 hari ini melalui strike game. Karena gaya permainannya yang cenderung lebih tenang, Bilkis Prasista disebut-sebut netizen mirip dengan sosok Maria Christine Yulianti. Bahkan menariknya, gadis kelihiran menggelang 24 Mei 2003 itu merupakan sosok yang pernah dilatih oleh Maria Christine Yulianti di PB Jarumpurus. Sebelum akhirnya bergabung dengan pelatinas PBS IJ Payong. Sehingga tak mengherangkan jika banyak netizen berharap agar dia menjadi sosok pengganti seniornya itu di kancah bulu tangkis dunia. Selamat menikmati. 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 dan banyak lagi sendirian gue aja pokoknya lari lagi hujan dari saya kaget sih main gue gak pertama selesai saya gak main kira-kira ya? ya ternyata saya malah dipasang sih yang pertama saya perasa aja sekolah menyerahkan akan senang banget senang banget itu gak gimana? iya banyak kan lah gak ngalahin nih kalian bilang apa sama orang tua? ya ini kayak buat orang tua juga cuman bilang gak ada yang gak mungkin sih semuanya bisa diterima kasih tapi dia pernah yang baik selamat gimana semangat itu? selamat